Partai Amerika Nasional menyebut ada rencana penambahan komisi di DPR dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Anggota DPR fraksi Partai Amerika Nasional, Eko Patrio menyebut ada wacana penambahan komisi dari 11 menjadi 13, namun belum diputuskan dalam rapat paripurna. Eko menyebut jika memang ada penambahan komisi, harus ada kontribusi yang diberikan pada komisi tersebut. Pak, nanti kan juga ada pengembangan nih, ya ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, ada 12 komisi jadi kita belum tahu, nanti kita lihat jam 2, jam 3 sejauh mana, tetapi kami siap dari partai PAN mau 11 komisi oke, 13 komisi juga nggak apa-apa. Kita tahu nih, apa yang menjadi konsentrasi kita, apa yang kita lakukan nanti di 13 komisi ini. Tapi semuanya, masing-masing anggota yang sebanyak 48 ini tentunya kita distribusikan, baik komposisinya 3 sampai 4 orang di masing-masing komisi yang ada. Wakil Ketua DPR, San Mustafa menjelaskan penambahan jumlah komisi di DPR akan melihat nomenklatur kementerian lembaga yang disahkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. San menyebut, DPR baru bisa menentukan berapa jumlah komisi terbentuk jika sudah ada nomenklatur kementerian dari pemerintah. San memastikan mekanisme penentuan jumlah komisi dan alat kelemekapan dewan akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan baru DPR. Jika dalam proses, pimpinan DPR definitif sudah ditetapkan. Akan ada nanti komisi-komisi. Kan kita juga belum tahu nanti nomenklatur dari pemerintah seperti apa. Sehingga kita perlu, kalaupun ada penambahan, perlu menambah berapa komisi lain sebagainya. Itu nanti dilihat dari nomenklatur dari presiden. Partai Gebangkitan Bangsa menyebut, penambahan komisi di DPR dilakukan agar kerja DPR untuk mengawasi kementerian dan lembaga pemerintahan berjalan efektif. Sehingga penambahan komisi akan dilakukan menyesuaikan dengan nomenklatur dari kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Belum final ya, masih proses kan. Tetapi kan penambahan komisi itu yang pertama adalah untuk mengantisipasi bertambahnya kementerian. Sehingga bertambahnya kementerian itu kalau semua tidak ada penambahan komisi dianggap satu komisi mungkin nanti terlalu padat acaranya. Yang kedua adalah kita berharap penambahan komisi itu semakin mengefektifkan peran-peran anggota. Selama dua hal itu tercapai saya rasa itu menjadi diperlukan. Jangan justru penambahan komisi menjadi tidak semakin efektif, tetapi semakin efektif dalam mewujudkan agenda-agenda penting. Terkait rencana penambahan komisi di DPR menjadi 13, kita bahas bersama dengan anggota DPR, fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum, selamat petang Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Baik, Bang Doli kami ingin konfirmasi jadi betul sudah ada pembahasan ke arah 13 komisi di DPR saat ini Bang Doli. Ya sebenarnya kan ini masih level wacana ya, kita belum bisa mendapatkan informasi yang pasti. Tapi saya kira setelah tadi malam kita sudah punya pimpinan DPR yang definitif ya, dan ketua DPRnya adalah Bu Puan yang sebelumnya juga ketua DPR dan di akhir periode kemarin juga sempat mewacanakan adanya kajian. Jadi saya kira Ibu Puan sebagai ketua DPR baik yang periode sebelumnya yang sekarang, itu mungkin sedang membentuk satu tim untuk mengkaji ya, apakah perlu atau tidak adanya penambahan komisi. Dan betul tadi saya kira memang itu sangat tergantung jadi portfolio kabinet nanti yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ya. Karena kan itu sebagai konsekuensi saja, tidak mungkin DPR ujuk-ujuk tiba-tiba nambah komisi kalau tidak ada penambahan jumlah kementerian di pemerintah gitu. Jadi sudah ada komunikasi juga Bang Doli dari pemerintah gambarannya kementerian akan lebih dari 40, sehingga DPR juga ada wacana komisi menjadi 13 gitu Bang Doli. Iya saya kira kalau soal ada informasi akan jumlahnya 40 ya, terus 44 itu kan sudah seperti common sense ya. Karena kemarin kan juga kita merubah atau merevisi undang-undang tentang kementerian itu kan bagaimana jumlahnya, kemudian bentuknya, strukturnya itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih gitu. Nah jadi, dan kita sudah mendengarkan semacam rumor atau wacana juga ya, akan terdiri dari 40-an, ada yang 44, ada yang 46 gitu. Nah tinggal kita tunggu strukturnya seperti apa, portfolio-nya apa saja. Nah kalau kemudian nanti ada kementerian-kementerian baru yang selamanya tidak pernah muncul di perode sebelumnya, yang juga adalah kan tepatnya komisi-komisi di DPR, juga itu menjadi alasan patut atau pentingnya untuk ditambahnya jumlah komisi di DPR. Oke, Bang Doli kalau misalkan maksimalnya 44 nomenklatur kementerian yang dipropos kepada DPR, itu hitungannya bagaimana dari DPR mewacanakan menjadi 13 komisi. Nanti masing-masing komisi berapa mitranya kira-kira Bang Doli? Nah saya belum tahu ya apakah 13 itu sudah fix atau tidak. Tapi selama ini ya berapapun jumlah komisi yang ditetapkan itu biasanya proporsional ya. Proporsional tergantung berapa jumlah kementerian lembaga dibagi masing-masing komisi. Dan itu juga tergantung bobot ya besar atau kecilnya kementerian lembaga itu. Contoh misalnya, dari 11 komisi yang kemarin ada di perode kemarin, saya sebagai pimpinan komisi 2, itu komisi 2 itu paling banyak mitra kerjanya, ada 17. Walaupun kementeriannya cuma ada 5, yang kementerian atau selepon kementerian. Yang lainnya ada badan-badan yang jumlahnya banyak juga. Nah itu misalnya berbeda dengan komisi yang lain ada yang di bawah 7 gitu misalnya. Nah jadi itu juga sangat tergantung dengan jenis kelembagaannya, kementeriannya. Apakah kementerian besar, terus lembaga-lembaganya kecil, tidak terlalu besar gitu ya. Karena kayak kami misalnya kan dari 17 itu 5 yang kementerian, 12 yang itu... Kalau nanti penyebaran fraksinya di tiap komisi bagaimana? Nah jika ada fraksi yang jumlah yang suaranya kecil gitu, kursinya kecil itu bagaimana nanti penyebarannya? Apakah mungkin ada yang tidak ada di komisi itu fraksinya? Itu tergantung dari fraksinya masing-masing. Tapi kan selama ini misalnya, ambil contoh kemarin di tahun 2019-2024 kan, yang paling terkecil jumlah anggota fraksinya kan P3, waktu itu 19. Jumlah AKD-nya kan ada 17. Jadi kan gini, selain komisi itu kan ada alat kelengkapan dewan lain-lain. Kalau kemarin itu kan 11 komisi dan 6 badan ya. Misalnya ada bangga, balik, salah macam itu kan dihitung AKD. Jadi kalau misalnya kemarin ambil contoh ya, teman-teman P3, 19 sebetulnya cukup dibagi, malah ada harus lebih dua kan, kalau satu-satu-satu gitu. Nah biasanya juga itu tergantung kewenangan dari fraksi masing-masing. Berapa jumlah orang yang ditempatkan di komisi yang ada gitu. Nah kalau sekarang kan yang paling sedikit jumlah kursinya kan teman-teman Demokrat ada 44. Jadi kalau misalnya 13, ya ditambah misalnya nanti tetap badan yang lain 6, berarti kan 19 ya. Ya itu masih cukup 22 atau 33 mungkin. Kalau misalkan ini komisi dengan badan lebih banyak artinya, apakah mungkin ada anggota yang nantinya bisa rangkap di komisi dengan juga badan atau seperti apa nanti? Perubahan aturannya atau bagaimana? Oh iya, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi memang tidak ada larangan dalam aturan ya, satu orang itu merangkap di dua badan kelengkapan gitu. Bahkan kalau yang jumlah kursinya sedikit ya mungkin ada dua atau tiga ya. Misalnya kemarin ada teman-teman dari P3, dari PAN itu di komisi dua itu, selain dia menjadi anggota komisi dua, ya mereka itu juga bisa ada yang merangkap di Balek, juga merangkap di BSKAP gitu. Jadi itu tidak ada masalah. Kalau efektivitas kerja di komisi bagaimana dengan semakin banyaknya jumlah komisi, artinya tiap komisi akan lebih sedikit nih anggota DPR-nya? Nah itu yang saya katakan ya dari beberapa waktu yang lalu. Saya kira itulah nanti yang kenapa pentingnya ada kajian, ya seperti yang disampaikan oleh ketua DPR. Jadi kita nambah komisi itu bukan asal-asalan saja ya, bukan kena memang tahu akan ada jumlah kementerian yang bertambah gitu. Tetapi jumlah kementerian, kalaupun jumlah kementerian itu bertambah, nah kita harus lihat dulu strukturnya gimana, portofilonya apa saja. Nah kalau misalnya hanya pecahan-pecahan saja, misalnya dulu ada satu kementerian yang sekarang dibagi dua misalnya ya, nah itu kan fungsi kerjanya hampir sama. Nah jadi saya kira kajian yang dilakukan oleh pimpinan DPR itu nanti harus juga menghasilkan ya, reasoning apa yang paling tepat harus disampaikan. Intinya adalah bagaimana mau berapapun jumlah komisi di DPR ini, itu bisa meningkatkan kinerja ya, kinerja DPR. Bang Doli ini kira-kira kapan akan diputuskan soal jumlah komisi di DPR, apakah menunggu pelantikan dari pemerintahan terpilih, ada kabinetnya, atau bisa sebelum itu justru Bang Doli? Ya tergantung kalau misalnya Pak Prabowo dan tim sudah fix misalnya strukturnya berapa, 44 gitu ya, dan tidak ada perubahan, misalnya nanti tinggal menunggu mengisi nama-namanya saja gitu ya. Atau misalnya kalau Pak Prabowo nih, kita sudah selesai nih, nanti jumlah kementeriannya sekian, nama portofilonya A, B, C, D sampai berapa gitu ya. Nah dan itu secara diakini secara resmi, ya itu sudah bisa dilangsung menjadi bahan untuk dikaji secara lengkap. Tapi kalau misalnya belum ya, kalau kita mau nunggu nanti pada saat diumumkan kabinetnya, ya mungkin lebih bagus ya nanti gitu. Karena jangan sampai kita menduga-duga kan. Makanya tergantung komunikasi antara Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan mungkin sudah ada timnya juga ya, dengan pimpinan DPR. Terakhir, ini nanti pembagiannya bagaimana? Klasternya sesuai bidangnya atau seperti apa? Apakah nanti akan ada komisi yang sebelah sini dipecah menjadi dua komisi atau bagaimana gambarannya di pembahasan saat ini? Ya itu tadi, sangat tergantung dari struktur atau struktur pemerintahan ya, dan portofilonya apa aja. Kita nggak bisa menduga-duga ya, apakah hari ini kementerian, misalnya apa sekarang yang kementerian apa yang ada, ya, misalnya... Ada Menko Infrastruktur juga infonya kan, yang berembus. Maritim Invest, misalnya kan. Itu kan dua yang digabung, apakah misalnya Menko Maritim bisa sendiri, Menko Investasi sendiri gitu. Nah itu kan nanti kita bisa lihat, apakah memang pembagian itu ke kementerian teknisnya, itu ada hal-hal yang baru atau kementerian baru atau tidak. Nah itu yang nanti akan sangat tergantung dengan perlu atau tidaknya penambahan jumlah komisi. Oke, terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR fraksi Partai Golkar, telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.